Kota Serang Sejumlah tokoh pembentukan Kota Serang sekaligus mantan kepala OPD di pemerintah Kota Serang hadir dalam rapat paripurna hari jadi Kota Serang ke-16 tahun di gedung DPRD Kota Serang, Kami Siang. Tokoh tersebut Muliana, Kosasih, dan Hafidi. Mereka mengapresiasi terlihatnya pembangunan di Kota Serang, namun belum maksimal karena Kota Serang masih mengalami keterbatasan anggaran. Ketiganya mendesak pemerintah Pemprov Banten menambah bantuan keuangan untuk Pemkot Serang semaksimal mungkin karena ban ke-25 miliar masih kecil. Ketua Harian Pensiunan Kota Serang, Kosasih, mengatakan Pemprov Banten harus mendukung Kota Serang melakukan pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan bantuan keuangan karena Kota Serang sebagai ibu kota provinsi apalagi pemerintah provinsi Banten bertempat di Kota Serang. Karena resiko dalam daerah otomong baru waktu kebentur apa yang dikatakan bahagia dikali PAD-nya masih minimal. Sehingga kita membutuhkan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi-provinsi. Apalagi kota Serang itu sebagai ibu kota provinsi Banten. Kita selalu berbicara etalasi. Kalau kita masuk ke kota Serang, oh ini ibu kota provinsi Banten. Jadi di situ, kalau ibu kota provinsi Banten kurang bagus ya, eh kota Serang kurang bagus berarti berdampak kepada ibu kota provinsi. Tokoh pembentukan kota Serang Hafidi mendesak PJ Gubernur Banten serius, fasilitasi dan membantu mempercepat penyerahan aset Pemkap Serang untuk Pemkot Serang. Hafidi juga mendesak Pemkap Serang, segera menyerahkan aset gedung perkantoran dan pendopo untuk Pemkot Serang. Karena banyak gedung perkantoran OPD Pemkot Serang masih sewa dan menghambat pelayanan publik. Aset yang dari kabupaten ini belum sepenuhnya diberikan ke kota Serang. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa benung dalam hal ini adalah harus memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini. Percepatan daripada mengajar aset. Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Virgo Yanti mengatakan pihaknya akan mengupayakan penambahan banke untuk kota Serang di pembahasan APBD 2024 Pemprov Banten. Nah ini ada nggak niatan dari pemerintah provinsi mau menambah? 2024 kan sedang dibahas antaranya. Ada penambahan nggak bu di pembahasan 2024? Mudah-mudahan ada penambahan. Berapa kira-kira bu? Nanti dulu kan belum diketok. Kan harus disetujuan saya ngomong, nggak disetujuan. Kalau ibu sendiri ada upaya untuk menambahkan untuk berikan sekitar. Sedangkan aset Pemprov Banten tengah konsolidasi dengan pemerintah kebupaten, aset Pemkap Serang seluruhnya bisa diserahkan namun menunggu pembangunan pus Pemkap Rampung. Dharma Wijaya Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.